langsung menghilang karena dia langsung mewujudkan dirinya itu lain di lebar yang bulunya kemarin itu yang nih ya temen-temen nih kelakunya selama ini lakunya selama ini toh Astaghfirullah untuk dewasa itu ini sebenarnya Allah makasih hai 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 nggak mau nampak hebat ya jadi teman-teman nih saya sedang berada di tepat di belakang rumah mbaknya yang kemarin yang sempat telepon sama kami dimana tadi tuh kami udah datang satu jam yang lalu dimana yang punya rumah itu nggak ada orang sama sekali nggak tahu entah pergi atau entah kemana cuman tujuan kami kan ingin menengok keadaan mbaknya yang kemarin itu yang sempat video call itu ya mas dan malah sampai sini tuh nggak ada orang dan tadi waktu kami mau pergi tiba-tiba ada salah satu sosok yang sempat mengganggu kejatanan kami dan ketika kami kejar ini posisinya di belakang rumah ini nah ini kami cari dari tadi nggak mau nampak ini jadi ya buat saudaraku semua minta bantu doanya dari rumah mudah-mudahan untuk mbaknya yang kemarin itu yang sempat jadi korban apa oknum oknum wabi itu cepat sembuh dan ini apa tadi sempat kami telepon juga cuman gak ke gabar-nambar-nambar Allahumma asir mali waladhi wa barikli timah ato itani waadil hayati ala ta'ati waarsin amali waqfirli Allahumma asir mali 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 ya Hai bahwa itu dia mulai menampakkan diri sini 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 hai 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 nipas benar-benar Hai beberapa nyalain ini berlain apa pilihnya saya mau interaksi lebih dekat Hai mudah-mudahan Hai pilih intern Assalamualaikum Nah ini yang dari siapa kamu kenapa kamu dari tadi mengganggu kedatangan kami saya ingin mencari keberadaan wanita itu gak mungkin kamu gak tahu dimana keberadaan wanita tersebut ini ya teman-teman ini pelakunya selama ini ini pelakunya selama ini saya bisa saja membakarmu sekarang juga jika kamu tidak mau menjawab dimana keberadaan wanita yang mempunyai rumah ini gimana gak mungkin kamu gak tahu kamu gak percaya saya bisa membakarmu ini saya teruskan kamu akan terbakar yaudah jawab dimana dimana mau saya bakar yaudah tunjukkan saja tidak saya tidak akan membacakan kalimat itu lagi apabila apabila kamu mau menunjukkan dimana keberadaan wanita itu oh berarti memang kamu sembunyikan ya saya ingin kamu tunjukkan dimana keberadaan wanita itu baik saya akan membelenggumu apabila kamu berbohong pada sini kamu lihat ini saya nyalain saya nyalain aduh susah mas yaudah 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 kita ikutin kemana arahan dari mahluk tadi ini yang saya berenggut di sini ayo kok berenggut di sini sih war kok berenggut di sini war ya ini bar mahluk yang tadi saya berenggut dalam cincin sini tadi itu terakhir energinya itu berakhir di sini di tempat sini tapi kan enggak ada apa-apa apa di ini ya ditutup sarago sama dia ya kita tahu juga sih mas kalau enggak ada apa-apa ya di sini ntar luar kamu tunjukkan dimana keberadaan wanita yang sekarang kamu sembunyikan jika kamu enggak mau menampakkan memperlihatkan dimana keberadaan wanita itu akan saya pakarin di sini alhamdulillah 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 menghilang karena dia langsung mewujudkan dirinya itu lagi terakhir 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 bawa ke sini teman-teman kenapa saya matiin ini soalnya keadaan mbaknya seperti ini mungkin saya tutup dulu lain lho bar yang bulunya kemarin itu yang apa yang memanjang lho bar astuk nanti tutupi dulu bentar assalamualaikum eh diem kamu memang kenapa kamu bawa ke sini ada yang nyuruh siapa yang menyuruhmu oh sebenarnya kamu juga tidak ingin tidak mau melakukan ini semua tapi kamu ada yang nyuruh oh oknum-oknum manusia itu ya oknum-oknum para wahabi itu yang membelenggu kamu sehingga kamu terpaksa melakukan ini dan wanita inilah yang dipersembahkan untuk kamu kurang ajar emang kamu lay lay semuanya 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 kamu sudah kurang ajar kamu kamu mengganggu sebangsa manusia kamu menyesatkan manusia lalu untuk yang mintari oh oh mana tadi jatuh ke sini tadi bar teman-teman oh ini ini ya teman-teman udah pakai ini sini aja assalamualaikum ya Allah dia Allah Allah tentang Om Allah mbak eh saudara mbak Assalamualaikum eh bangun-bangun-bang duduk 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 mbak yuk assalamualaikum udah udah sampai gak usah takut gak usah bingung ini sedang dimana nanti saya jelasin bingung dia masih bingung bingung ya biar dia apa sadar dulu iya mas menang gak papa jadi gini mbak bisa nih mendengarkan suara saya bisa ya apa masih lingkung ya Pak ini kayaknya sih Mas siapa yang bisa mendengarkan saya enggak kamu dari situ aja ngawal baik malu nih malu nggak usah malu mbaknya takut apa malu nggak usah takut nggak usah malu saya jelasin disini ya jadi sampan itu tadi dibawa oleh salah satu makhluk yang memang makhluk itulah yang dihutus oleh Oknumbu Hati dimana kemarin sampan itu sempat mohon maaf ingin ditumbalkan seperti itu kurang lebihnya dan apa yang terjadi sama kemarin itu waktu sampan video call sama kami itu ya makhluk ini tadi mbak tapi Alhamdulillah makhluknya udah kami beresin udah kami apa keleburin sampai sekarang apa ya harus lebih hati-hati waspada sama Oknumbu Hati itu ya soalnya ya bukan apa-apa Oknumbu Hati itu tuh sekarang sedang marak dimana-mana ada nggak apa-apa Insya Allah udah nggak ada kalau sampan nggak percaya silahkan cek aja maksudnya di di rabah sendiri di cek sendiri ya ya masih ada nggak Hai udah nggak ada kan ya Alhamdulillah berarti kalau udah nggak ada berarti memang adanya itu tuh karena makhluk gendro yang Hai dan gue sampean itu ya nih saya lihat banyak masih kayak ketakutan bingung gitu ya Pak kita ini aja ya anterin pulang ya bener-bener aja iya soalnya kita ketang oh kita anterin pulang aja mbak ya Oh ya udah yuk eh bari yuk Alhamdulillah jadi teman-teman kami udah selesai mengantarkan mbaknya dan beliau sekarang udah masuk dalam rumah dan ini kami masih di samping rumahnya masih kelihatan ya Pak bintang nah kami masih di samping rumahnya beliau gimana apa ya nih Hai kasus yang mungkin menurut saya itu bener-bener sadis dimana ada seorang wanita yang ingin berniat memperbaiki dirinya memperbaiki agamanya kan tetapi malah jatuh di lubang yang salah jadi kayak para oknum-oknum tadi itu tuh kayak ya manfaatin tadi bahwa ya mudah-mudahan kita semua saudaraku semua yang ada di rumah dijauhkan dari Hai kasus seperti ini apalagi kayak apa ya ya sebangsa jinsaiton yang mungkin mengganggu kehidupan kita dan itu sebenarnya bisa ditangkal sama kita selagi kita masih memiliki keimanan dan ketakuan ya sebenarnya gampang tapi susah kenapa saya bilang gampang tapi susah sholat itu kan gampang iya dilakukannya gampang doanya gampang waktunya gampang tapi susah susahnya itu apa melawan hawa nafsu kita sendiri nah makanya itu sebenarnya penangkal segalanya itu ya sholat itu tadi bagi umat muslim ya dan eh saya disini sebelum pergi ataupun pulang pulang dari rumah mbaknya saya akan mendoakan buat kalian semua agar terindar eh dari gangguan hal-hal goib kayak seperti yang di alami mbaknya tadi contohnya kayak teluh santet dan lain-lainnya yang mudah-mudahan kita semua terindar dari hal itu ya Aduh brahinas shaitanin Bismillahirrahmanirrahim Allah matasalam Laila Laul mu' Bismillahirrahmanirrahim Aduh bikalimati lai tamati Min kuli syaitanin Wa hamatiin Wa min kuli aynin ramad Bismillahirrahmanirrahim Aduh bikalimati Tamati Min kuli syaitanin Wa hamatiin Wa min kuli aynin ramad Bismillahirrahim Sama sedikit doa Dimana Kalian itu bisa Terhindar Kita semua bisa terhindar dari Gangguan-gangguan hal goib Dan nih Bar Ini saya masih pakai cincin Nih 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 Salah satu contoh dimana Makhluk goib Makhluk ahlis itu Bisa mewujudkan dirinya Merubah wujudnya itu Dalam bentuk apapun Hewan Benda Maupun menyerupai manusia Yang kita sebut kayak orin Ya Bar Nah ini Tapi ini Malunya udah Selebur ini Mau gak Bar Mas Sorry saya mau Iya Dipakai Iya Gak apa Mas Gak apa-apa Gak apa-apa Kan udah saya bilang Selagi nih buat aksesoris Buat Hiasan cendera mata It's okay gak apa-apa Yang penting jangan Mempercayai suatu benda Itu musrik jatuhnya nanti Ya ini buat Saudara-saudara ku Ya gak apa-apa nih Nanti WA Di nomornya akbar Ya Nih Cendera mata nih ya Ini di sosok tadi yang Saya benggu disini Ini ya Tapi saya tekankan lagi nih Jangan untuk kemusrikan ya Saya gak mau ya Tapi kalau misalkan Ingin cuman buat jendera mata It's okay gak apa-apa nih Silahkan Hubungi nomornya adik saya 0888 6480 956 Nih Gak apa-apa Kalau mau Nanti dikirim nanti Cuman-cuman itu Cuman-cuman nih Ini Ini kalau Mohon maaf ya Oknum Dukun Oknum Orang-orang Pinter kayak itu Ini dimaharin gak bar Iya pasti Mas Iya Ini siapa 5 juta 10 juta Tapi siapa ini Beset itu Iya Iya bener Itu musrik ya Iya musrik Tapi kalau misalkan ada yang mau Terus Dari jauh ya Ongkos kirim Tanggung sendiri ya Ini dari kami Tak Kasih cuma-cuma Wes Tak kasih cuma-cuma siapa yang mau Cuman Kalau misalnya Mas kirim sini Misalkan ya Contoh ke Jakarta Ataupun ke Bandung Ataupun kemana ya Ongkos kirim tanggung kalian Ini kan Saya dari saya kan udah cuma-cuma ini ya Cendera mata nih ya Kalau mau Kalau gak mau Gak apa-apa Soalnya kalau Penyakut Gak mau muat Di jari muat gak Muat gak Muat gak ya Iya Kalau di kelingking muat Iya cincin di kelingking Ya Jadi intinya Bersaudar ku semua Terima kasih udah Mendukung kami selama ini Men support kami selama ini Dan Mudah-mudahan Selain ini tidak ada Oknum-oknum lagi Ya Wallah Wallam Kita juga gak tahu Seberapa banyak Dimanapun Dia berada Cuman Yang kami temui ya Alhamdulillah Udah selesai Cuman Ya gak tahu nanti Kalau misalkan masih ada oknum-oknum lagi ya Pak Ya Yaudah kita balik yuk Yuk Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang